Assalamualaikum teman-teman Hari ini aku mau bikin make up tutorial Daily Red Lips Makeup Pertama-tama aku mau pake Nature Republic Aloe Vera Suiting Gel Untuk ngelembapin muka aku Abis itu aku mau pake Nivea Lip Balm Supaya bibir aku lembab nanti pas dipakein lipstick Sekarang aku mau pake The Face Shop Air Cutter Makeup Base warna mint Aku apply-nya pake sponge dari Masami Shuko Makeup Base ini fungsinya yang aku rasain Dia bisa mencerahkan dan juga meratakan warna kulit Foundation-nya aku pake dari Makeover Yang Ultra Cover Liquid Matte Foundation nomor 1 Disini aku ngepompanya emang agak kebanyakan gitu Soalnya dia tuh satu pumpnya Keluarnya banyak dan teksturnya cair Jadi yaudah sekalian aja aku pakein ke muka aku Supaya lebih high coverage Aku suka shade yang ini Karena warnanya tuh matching sama warna punggung tangan aku Tuh liat deh Supaya warna di bawah mata aku lebih terang Aku sekarang mau pake concealer dari The Same Aku tap-tap aja menggunakan sponge yang tadi Sambil dibawa ke kelopak mata Terus aku aplikasiin juga di dahi, hidung, dan dagu Aku tap-tap lagi aja sampai rata Sebenernya teknik ini juga bisa bikin hidung keliatan lebih mancung tanpa contour loh Sekarang aku mau pake contour beneran nih Aku mau pake LA Girl Pro HD Concealer Di rahang, pipi Ini shadenya aku lupa apa Nanti aku tulis di description box ya Cara ngeblendnya Aku tap-tap ke arah atas pake sponge Untuk bagian hidung Aku aplikasiinnya pake jari kelingking Dari bagian bawah hidung sampai ke atas deket alis Tap lagi pake sponge Nah untuk bagian tengah hidung Aku tapnya pake bagian bawah sponge yang bekas foundation Supaya keliatannya lebih rapih Alisnya aku disini pake Etude House Drawing Eyebrow Yang warna grey brown Aku ikutin bentuk asli alisku aja Terus aku sisir Buat ngerapihinnya Aku pake concealer the same yang tadi Sama kuas kecil Terutama untuk bulu-bulu halus di bagian bawah alis aku Eyeshadow pertama yang mau aku pake disini Adalah Wardah yang seri E Aku pake yang warna orange nya Di seluruh kelopak mata aku Disini aku aplikasiinnya Pake brushnya Masami Shuko yang nomor 32 Aku taro juga di mata bagian bawah Eyeshadow selanjutnya Dari makeover yang shade emperor brown Aku ambil warna coklat tuanya Untuk di ujung mata bagian luar Membentuk agak segitiga Supaya matanya lebih terdefinisi Lebih berdimensi Aku tambahin lagi warna coklat tuanya Terus aku blend pake kuas dari Armando Caruso Untuk bikin egiosal ala korean look Bagian bawah mata aku Aku tambahin eyeshadow yang warna terang Dari palet Wardah yang tadi Disini aku pake eyeliner dari Wardah Aku ikutin bentuk asli garis mataku aja Nggak aku bikin wing Supaya keliatan lebih natural Lanjut ke maskara Aku disini bakalan pake dua lapis Caranya aku Puter sikat maskara nya Dari ujung akar Ke ujung atas Supaya bisa dapetin efek Bulu mata yang lebih lentik Karena bulu mata bawah aku pendek banget Jadi aku mask nya cuman di Sisir sisir lurus aja Nggak aku puter puter Ini saat aku aplikasiin lapis kedua Caranya mirip mirip lah Supaya muka keliatan lebih segar Aku aplikasiin blush on Dari Emina yang shade cotton candy Pake kuasa yang besar Di bagian pipi bawah mata Di dagu Terus sisanya aku Sapuin ke daerah deket idung Karena aku belum punya highlighter Jadi aku pake eyeshadow Wardah Yang tadi buat Egeosal itu Sebagai highlighter Aku taro di idung Di pipi Terus aku baur Pake kuasa blush on yang tadi Terakhir aku mau pake lip cream Purbasari Yang nomor 5 Aku aplikasiin di bagian Dalam bibir Terus aku baur ke bibir bagian luar Supaya warnanya lebih tipis Terus aku tambahin lagi Di bagian dalam bibir Supaya bikin efek gradient lips Nah selesai deh tutorialnya Ini makeup yang biasa aku pake Kalo aku lagi pengen pack lipstick warna merah Tapi gak mau keliatan menor Kuncinya ada di teknik gradient lips tadi Terimakasih sudah menonton video aku Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Selamat datang Terima kasih Terima kasih.